Petugas gabungan menggeledah satu persatu kamar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten, Jumat pagi. Hasilnya puluhan barang terlarang berhasil ditemukan, seperti belasan telepon genggam dan senjata tajam. Satu persatu kamar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten, digeleda oleh petugas gabungan dari pihak LAPAS, BNN Kota Tangerang, dan TNI Polri. Tujuannya untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang diselundupkan pengunjung ke dalam LAPAS. Namun petugas masih menemukan puluhan barang terlarang yang disimpan warga binaan, seperti belasan telepon genggam, senjata tajam, tali, dan sejumlah barang terlarang lainnya. Pengeledahan kamar warga binaan telah dijadwalkan secara rutin, namun petugas masih kecolongan. Sejumlah barang terlarang disimpan oleh warga binaan di dalam LAPAS tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan hari ini, ada barang-barang yang memang terlarang, yang tidak sesuai dengan tata tetip LAPAS dan hutan dan setadar keamanan yang kami miliki, yaitu seperti handphone, ada kabel, ada sajam, ada charger, ada sendok, ada gunting, ada botol-botol kaca, kemudian ada tali, kemudian ada paku, pencukur kumis, dan sebagainya. Jadi ada beberapa alat yang menurut aturan, tata tetip LAPAS ini memang dilarang. Dilarang berada di dalam LAPAS dan hutan. Meski tidak ditemukan narkoba di dalam pengeledahan, namun keberadaan telepon genggam yang disimpan warga binaan cukup merugikan. Alat ini bisa saja dipergunakan untuk melakukan peredaran narkoba yang berpusat di dalam LAPAS. Keberadaan senjata tajam juga terus diwaspadai, agar tidak terjadi hal yang tidak diiginkan. Seperti dipergunakan untuk melukai sesama warga binaan. Tidak mengizinkan pertama handphone, memang handphone ini berpotensi untuk melakukan bisnis narkotika juga sebenarnya. Memang agak berbahaya bagi pengedar ataupun bandar, bisa masih transfer uang lewat handphone, mungkin kedepannya bisa diminimumkan. Kedepan pihak LAPAS bakal terus melakukan pengeledahan kamar warga binaan secara masif, sekaligus memperketat pengawasan terhadap lalu rintas barang yang masuk ke dalam LAPAS. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.